Kafe yang menyajikan kopi aneka jenis saat ini mewabah di banyak tempat, termasuk di Pekalongan. Salah satu kafe di kota Pekalongan menggelar lomba bagi para barista atau para pembuat kopi. Belakangan, banyak daerah-daerah yang sebelumnya bahkan tidak memiliki kultur minum kopi. Kini makin bersemangat menggelar berbagai event kompetisi kopi. Seperti Oasis Brewer's Championship 2019 ini, Oasis Brewer's Championship merupakan kompetisi untuk para barista yang menghususkan diri menyuduh kopi secara manual. Artinya, para barista menyuduh kopi tanpa mesin espresso. Ada 25 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut serta meramaikan kejuaraan tersebut. Di antaranya dari Bali, Dalimantan, dan Palembang. Para peserta beradu ketangkasan, pemahaman dan penyajian kopi untuk dipresentasikan di hadapan para dewan juri. Serta beradu kecepatan si barista tersebut dalam Oasis Brewer's Championship 2019 kali ini. Tujuan dari Wasis Brewer's Championship kali ini sih sebenarnya untuk ya juga tali silat romi antara para pecinta kopi. Anak-anak yang suka sama kopi dari macam-macam dari berbagai daerah sih. Bagaimana misalnya datang ke sini buat bumbu barang, sambil buat tes gimana rasanya dia buat. Banyak yang mencintai kopi juga, banyak yang mencintai kopi dia sendiri. Ada berapa saat kalah? Ada berapa saat kalah? 25 peserta. Ada juga dari banyak-banyak daerah, ada dari Dalimantan, ada dari Bali, ada juga dari Palembang. Dengan event ini, diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi para barista pecinta kopi. Serta wadah untuk saling sharing di dunia kopi. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Warga Kabupaten Semarang mempunyai tradisi unik untuk mengucapkan rasa syukur kepada pencipta, yaitu dengan tradisi chattingan. Chatting terbuat dari bambu yang biasa digunakan untuk tempat nasi oleh warga diisi makanan dan kemudian ditata pada lahan tengah pemukiman. Kemudian warga berdoa dan makan bersama. Seperti apa suasananya berikut liputannya. Puluhan chatting tempat nasi terbuat dari bambu berjajar rapi di tengah pemukiman warga Kelurahan Ngampin, Kabupaten Semarang. Warga menyebutnya tradisi chattingan yang sudah dilakukan turun-temurun dimaksudkan untuk mengucapkan rasa syukur kepada pencipta yang sudah memberikan panen berlimpah kepada warga sekitar. Puluhan chatting yang dibawa warga berisikan makanan kemudian disajikan dengan menggunakan alas daun pisang. Setelah berdoa dipimpin tokoh agama, warga kemudian memakan secara bersama-sama. Sebelum tradisi chattingan dimulai, sebelumnya warga juga mengadakan arah-arakan keliling perkampungan dengan membawa tumpang yang dihiasi dengan buah dan hasil bumi temaman warga serta kesenian. Untuk durian itu kita kan biar dari lain daerah itu tahu kalau memang durian di daerah pelonjong khususnya dan ngampin pada umumnya itu bisa terkenal. Kegiatan yang dilakukan setahun sekali, tradisi chattingan menjadi hiburan warga tersendiri. Selain untuk menjaga tradisi, juga ada yang mengenalkan potensi daerah seperti penghasil durian serta makanan khas serabi ngampin. Baik saudara, sampai di sini Kompas Pekalangan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalangan. Kami undur diri tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independent Terpercaya. Terima kasih telah menonton!